Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikir Rido Seperti biasa, saya akan beri kesen soal sepak bola Indonesia Dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia Soal persepak bola tanah Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Alhamdulillah, Indonesia Bisa meraih hasil positif Satu poin berkandang di Arab Saudi Penampilan Martin Paez sungguh-sungguh-sungguh luar biasa Tapi memang tadi ada kesalahan dari Martin Paez Mengakibatkan penalti Tapi dia menjadi pahlawan kembali Menyelamatkan tendangan-tendangan penalti tersebut Safe yang luar biasa Dan banyak safe Satu lawan satu melawan Farias Al-Burqanain Bisa digagangkan Martin Paez Luar biasa penampilan Paez Walaupun tadi kesalahan tersebut bukan karena Martin Paez sendiri Tidak ada pemain di belakang yang membantu Martin Paez Untuk bisa tak top Dan ketika sudah di-pressing ketat Sangat sulit untuk membuang bola jauh Jadi jangan menghujat Martin Paez Kalau gue itu man of the match-nya di Indonesia adalah Martin Paez Bagaimana memenghujat Martin Paez Sedangkan dia yang menyelamatkan Indonesia Penalti pocah tidak tembus Ini penalti Kalau gak gula aku lari oke Mantun Tiang ini bos Udah terang kali co Siap lari co kau bang Gak gula aku lari Bismillahirrahmanirrahim MLS itu bukan kaleng-kaleng Jadi jangan anggap reme Martin Paez Ini bikin orang jantungan ini Bikin deg-degan Yes Satu kata untuk keeper yang satu ini Luar biasa Iya Keeper yang mengawal gawang timnas Indonesia malam ini Yaitu Bang Martin Paez Layak mendapat man of the match Dan epic moment-nya adalah Ketika Bang Martin Paez melakukan kesalahan Dan mengakibatkan penalti Tapi dia juga bertanggung jawab Oke langsung aja kita lihat epic moment-nya guys Ini guys kita lihat Luar biasa What? Apa itu? Gawang kita benar-benar aman Karena Martin Paez guys Dan lihat ini bukan mimpi Kita bisa mencuri poin di kandang Arab Saudi Namun kita patut apresiasi Semua pemain timnas yang udah berjuang mati-matian Di pertandingan kali ini Sehingga timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi Wow Iya dan kita bisa lihat sama-sama Ada nama Indonesia di urutan ketiga Kelasemen sementara Grup C Dan berkat kita berhasil mencuri poin dari Arab Saudi Otomatis ranking FIFA juga naik ke peringkat 131 dunia Malaysia katanya mau kejar kita Makin tertinggal itu Malaysia Ini proses goalnya nih Ini goalnya Sandy Walls Atau goalnya si Ragnar Orat Mangun nih Tapi kayaknya goalnya si Sandy Walls ini Karena dia berhasil membelokan bola itu ya Jadi kayaknya ini goalnya Sandy Walls ini Albulaihi mana Albulaihi ini Hilang Albulaihi ini Ini supporter Indonesia banyak juga disana Iya secara kan banyak juga Orang Indonesia yang kerja di Arab Saudi Makanya supporter Indonesia ini serame ini Lihat ini banyak sekali supporternya Seribuan orang nih co Goal Indonesia Antusias penonton gila ini Ini Ronaldo nonton tidak Pasti Ronaldo nonton ini Secara kan mungkin dia punya teman-teman Ada bermain disini Wasit wasit Pelenggaran wasit Tega gak ngeliat Hernando cadangan Gara-gara datang Martin Pais Tega gua tega Di sepak bola itu Kalau mau maju yang terbaik Yang main bukan masalah tega Enggak tega Kalau udah jadi pemain timnas Indonesia Udah buang tega Enggak tega Yang terbaik Yang main Yang gak main Ambil pengalamannya Lihat Dimana kurangnya Berkembang terus Bukan masalah tega Enggak tega Tega Iya betul Kalau tanya Tega gak kita lihat Hernando Ari cadangan Tega sekali Ini demi timnas ini Bukan teganya Tega ini Pria ini memiliki gaya yang so keras Dia so keras sama Son Hyung Min Waktu Arab Saudi lawan Korea Selatan Lawan Messi Argentina Dia juga so keras Lawan Ronaldo Di Al-Nasar So keras Tapi disikut sama Ronaldo Ini dia disikut lagi sama Ragnar Dia pikir Ragnar ini siapa Kok jangan cari hal dengan Ragnar Ini ada darat-darat timurnya Mampus Kita baca komen dulu Pasti komennya lucu-lucun Tapi Al-Bulahi sangat menghargai Indonesia Lihatlah Mulai main Dia tidak provokasi pemain Indo Iya Dia juga Di pertandingan-pertandingan lain Begitu Tidak terlalu Kelihatan Tapi kalau sudah mulai main manas Dia pasti provokasi Mertanya pas Woy bro Tes ombak Tes ombak Ternyata ombaknya dalam Gila sih Martin Paez Tahan penalti Gocek strikernya Arab Saudi Gacor 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 Parah ini Bendera Indonesia Berkibar Di Arab Saudi Ini parah Ini Cari hal Kalau ada yang nonton Makanya jangan cari hal Kata gue Martin Paez Ini bukan orang guys Dia robot Asli Gokil Parah Itu Penalti Yang mendang Pemain Al-Hilal Renemar Tapi kan dia juga Pada nge-save Dengan Messi Gimana dong Emang kita butuh Martin Paez Guys Itu kalau bukan Martin Paez Semisal Adisatrio Hernando Mopo Nadeo Kayaknya memang agak sulit Karena ini lagi internasional Masih bisa Tapi tadi liat deh Serangan Arab Itu sangat berbahaya Sekali guys Apalagi di menit Menit akhir Yang kedua Emang skill internasionalnya Si Martin Paez Dengan pengalaman dia Dengan Dia main di Eropa Sekarang di MLS Itu luar biasa ya Ketenangannya dia Gak panik Udah one on one Juga tetap Santai Luar biasa lah Pokoknya ini Kita ketemu luar Australia Di Indonesia Cuacanya panas juga Nah itu dah tuh Baru dah tuh Serup Jangan lupa Itulah pentingnya Para pemain itu Bermain di luar Kita lihat dari Martin Paez ini Kalau kita lihat Liga Jadi tidak heran Kalau Eric Toher itu Membenahi Liga Memang Liga harus Harus Dibenahi Karena kalau kita lihat Martin Paez Dan beberapa pemain diaspora Karena mereka bermain Di Liga yang Kompetitif Mereka itu bermain Juga bagus sekali Dan disini Semua pemain Indonesia Bermain bagus sekali Menurut saya Walaupun ada Sekali melakukan kesalahan Tapi ya itu wajar Wajar teman-teman Wajar saja Tetapi Secara keseluruhan pertandingan Kalau kita lihat Statistiknya Indonesia bermain bagus Gila Indonesia Bisa tahan imbang Arab Saudi Dan sekarang Indonesia ada di Posisi 4 Kelas main sementara Ini masih sementara Ya sementara Sekali lagi dicatat Ini sementara Karena kita akan Lawan Australia Di pertandingan berikutnya Kemudian Jepang Ada juga China Dan juga Ada Bahrain Tetapi saya pikir Kita punya kesempatan Untuk bermain di Piala Dunia Karena Sekalas Arab Saudi Kita bisa Tahan imbang Semoga Lawan Australia Kita bisa Kasih kalah mereka Karena Australia sebenarnya Tidak bagus-bagus Dia kalah juga Dari Bahrain Oke teman-teman Sekian video kali ini Terima kasih banyak Sampai akhir Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Hormat Sub indo by broth3rmax